Baik Buya nampaknya telah masuk ke telepon kemih shabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersolah terlebih dahulu Bapak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya ambak Allah dari Bekasi Baik silahkan Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya Baik terima kasih Waalaikumsalam Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu Serta keluarga yang santri semua Buya Saya saat ini sedang protes Untuk berhigraf keluar dari Bagari Dawi Pertanyaan ini sudah sering dipahas dalam kajian Buya Tapi saya ingin mendengar langsung Terkait dengan untuk memantahkan hati saya Karena beberapa belakang ini Saya sering mendengar Kajian bahwasannya beberapa alim Baik di Indonesia Ataupun di luar sana Khususnya di Mesir sana beberapa mufti Mesir Mengatakan bahwasannya Perbankan itu Dikecualikan dari bab riba Buya Nah mohon pencerahannya Buya Yang kedua terkait bab Lagi yang dibahas Seperti dengan padang masyarakat Tetap pelaku riba Tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah S.A.W. Terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau bicara tentang fikir Kalau hanya kerjaan kita mencari-cari Meluang Untuk cari kelonggaran Kita tidak akan bisa berbenah dan menjadi baik Kalau memang seandainya ada fatwa seseorang Itu kan fatwa Anggap saja itu lembaga besar Terbesar di Indonesia Di dunia bahkan Ya fatwa Tidak serta merta dong Kita dengar Itu kan upaya Ijtihad mereka Begitu juga yang mengatakan Bunga-bunga Atau riba Bunga-bunga bank itu riba Mereka juga punya penjelasan Ini bukan kasusnya ini adalah Ulama Mesir sama ulama Indonesia Ulama Amerika, ulama Saudi Udah bukan begitu Bukan Kita perlu melihat kenyataan Bahwasannya bagaimana Kisah riba itu Kan riba banyak Ada empat macam itu Diantanya riba korat dan itu Riba Kalau kita minjamkan seseorang Kepada seseorang Lalu kembali dengan tambahan itu riba Bukan masalah gede Sedikit banyak Yang penting itu riba Sudah selesai Bahkan tidak semua riba itu adalah merugikan Ini kasusnya patuh kepada Allah dan Rasulullah Ada riba yang tidak merugikan Sama sekali Tidak ada yang dirugikan Ribayat Tuker Jual beli emas dengan emas Atau kita beli emas Uangnya belum ada Tidak serah terima langsung Mana yang dirugikan Anda menjual emas Ini termasuk riba loh ya Sama Cuma ribakan macam-macam Ini ribayat Saya beli Saya tidak punya duit Bayarnya besok Anda diuntungkan Karena barang Anda Saya ambil Saya beli Dan Anda percaya pada saya Besok saya bayar Tidak Masuk riba Tidak ada yang dirugikan kok Jadi jangan bicara Kalau riba itu harus Ata'afa mutua'afa Harus berlipat-lipat Nanti Kalau disebutkan Ata'afa mutua'afa Itu memang umamnya Biarpun sedikit Akhirnya jadi Ata'afa mutua'afa Jadi Anda harus makin mantap Mantap sudah lah Anda ingin keluar-keluar Tapi kan kita tidak mencaci Yang masih berada di kubang riba Masih urusan dengan bunga-bunga Bank dan sebagainya Kami himba untuk berdoa Mohani kepada Allah Agar dientaskan Seperti Anda ini Jangan menikmati Jangan menikmati Jadi Anda harus makin yakin Biarpun sedikit Mencekek loh ya Itu Sebab pada dasarnya Disebutkan bahwasannya Utang piutang Itu dalam irama Tolong menolong Dipangkas oleh syariat Supaya tidak jadi Bahan Upaya Untuk memanfaatkan Orang Berkesempatan Dalam kesempitan Dipangkas sudah Dari awal Kalau mengurusan Tolong menolong Pinjam meminjam Tolong menolong Murni Kalau urusan bisnis Bisnis Jangan lalu Pinjam meminjam Seperti itu Dipangkas dalam Islam Sebab ini kalau dibuka sedikit Lebar lagi Lebar lagi Seorang ibu yang Anaknya sakit Dia begitu cinta Sama anaknya Tidak punya biaya Pengobatan Ada orang menawarkan Pinjaman Ada tambahannya Tidak peduli Yang penting Tidak berduit Anakku sembuh Dia mencekek Anda harus makin yakin Apakah dengan fatwa Mesir fatwa ini Kita tahu Bagaimana Ashir Sharif Ulama-ulama besar Memang di sana Cuma kan tidak Satu orang Ulama-ulama besar Imam-imam besar Kalau di Niflatil Nyebut ke Mesir Guru-guru kita Bahaya keluarnya Bahannya kita baca Kitab hari ini Membejuri Syekhul Syekhul Azhar Membejuri Orang-orang besar Wah orang-orang besar Bakar akidah juga Cuma jangan Menisbatkan Fatwa Yang hanya Gini loh Kalau hanya Menuruti Hawa nafsu Saya pindah sini Yang saya suka Bahaya sekali itu Kita berpikir dong Dan ulama sudah Menjelaskan Tidak ada urusannya Fatwa Maroko Fatwa Murtania Fatwa Tidak ini Harus kita berangkat Dari kejujuran Intinya adalah Kalau sudah orang Insyaf Sudahlah Biasanya Makanya kata Ingat Guru Mulya Jika ingin meluarkan Pilihan Memilih Fatwa Kan bisa dipilih Ulama Fatwa Kan ini Kata Guru Mulya Kami kata Keluar dari Kepentingan Pribadimu sendiri Waduh Keluar dari Kepentingan Pribadi Maka mudah Untuk memilih Yang benar Jadi Anda Harus makin yakin Kalau Anda Masih berurusan Dengan dunia Orang Misalnya orang Yang berada Di dunia Berbankan Yang konvensional Jadi kepentingan Pribadinya adalah Karena dia ingin Pertahankan Kerjaan Dan gaji Sehingga Susah Kalau beliau Sendiri Orang semacam ini Mengeluarkan Fatwa Memilih juga Susah Makanya bisa Memilihkan Orang lain Apa orang Memilihkan Berpikirlah Untuk bisa Hijrah 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 disini Bukan menghancurkan Ekonomi Anda Tidak Bahkan hijrah Disini Maknanya Kita membangun Ekonomi yang syariah Bank-bank syariah Harus kita hidupkan Itu maknanya Bukan menghancurkan Anda mungkin Orang yang Kaya raya Duit Anda Milyaran Triliunan Ada di bank-bank Konvensional Maksudnya Bukan berarti Anda harus membuang Harta Anda Dengan uang Anda Ini yuk Gunakan Untuk menguatkan Lembaga-lembaga Keuangan Yang syariah Lalu bagaimana Yang konvensional Itu bagaimana Dihancurkan Jangan dong Kita rubah dong Kan mudah Untuk merubah Kita ingin Masukkan ini Semoga misalnya Semoga Bapak Presiden Atau yang lainnya Tiba-tiba tergerak Untuk ini Kita akan rubah Semua transaksi Dengan transaksi Syariah Yang semula Bahkan Konvensional Tidak ada Endah semuanya Itu seperti itu Jadi Anda tetap Dengan keyakinan Anda Anda hijrah Perlahan Tapi ingat Siapapun sudah hijrah Jangan mencaci Siapapun yang masih Berada di dunia Konvensional Karena banyak Di antar mereka Yang kita juga mendengar Kita tahu Mereka menjerit Untuk hijrah Cuma belum bisa Anda yang sudah Mau hijrah Senanglah Jadi harapan kami Ada harapan kita Semuanya Biarpun sekedar harapan Kan ada nilainya Di hadapan Allah Semua Lembaga-lembaga Kuangan Yang masih nerapkan Dunia riba ini Tiba-tiba berubah Menjadi syariah Allah ajib Kan begitu Indah sekali Dan tidak akan Merugikan Percaya Adanya Tekifiki Dirubah Urusan transaksi Disahkan Secara syariat Catatannya Satu Ini Tidak boleh menyamakan Antara riba Dengan jual beli Jangan seperti Orang dulu Yang memusuh Islam Mengatakan Oh sama Jangan disamakan Beda Jangan disamakan Konvensional Dan syariah Di sisi lain Dari Perbankan Syariah Tolong harus Lebih patuh Dengan petuah-petuah Ulama Ada kritik juga Kita kepada Bank syariah Banyak hal-hal Yang tidak mendesak Tiba-tiba Dihadirkan Jadi harus Benar-benar Menerapkan syariah Dan kita dukung Asalkan Betul-betul Menerapkan syariah Jangan hanya label saja Jadi benar-benar Semoga Komunikasi yang aktif Dengan para Toko ulama Agar bank-bank syariah Itu benar-benar Menerapkan syariah Bukan hanya label saja Syariah Tapi di dalamnya Betul syariah Syariah di dalam Urusan keuangannya Syariah di dalam Bekerja Salah dalam Pergaulan Alkah indahnya Seperti itu yang kita inginkan Wallah alam Pertanyaan keduanya Belum terjawab Apa itu Pelaku riba Apakah tetap Mendapatkan syafat Atau tidak Dipada masyarakat Ketauilah bahwasannya Siapa sih manusia Yang tidak pernah berdosa Catatnya yang satu Asalkan Seorang yang berdosa Itu menyadari Itu dosa Lalu mohon ampun Kepada Allah Mudah Yang repot Sombong dengan dosanya Kalau anda memang Pelaku riba Istighfar Minta ampun kepada Allah Minta dientaskan Dari riba Selesai Kalaupun anda Belum bisa terentaskan Bencilah Pokoknya engkau Dengan riba Selesai Allah Maha Kasih Saya belum bisa keluar Seperti yang kita lihat Menangis Waktu umrah Ada seorang menghadap Keluarga menangis Semuanya Saya ingin keluar Tapi belum bisa Dan rupanya orang Seperti itu Banyak Banyak menangis Itu yang menjadikan Penghapus dosa anda Yang tidak Benar adalah Menikmati Menikmati Kalau sedih Allah Maha Pengampun Siapa yang tidak Pernah punya dosa Kita semua punya dosa Cuma bedanya Antara pendosa Dan pendosa Adalah Yang satu Pertobat Yang satu tidak Yang satu insyaf Yang satu tidak Maka yang tidak Mendapatkan Yang tidak insyaf Tidak menyesali Dosa Tidak bergegas Mohon ampun Kepada Allah Itu yang Yang tidak mendapatkan Bagian dari pertolongan Karena menantang itu Maka kami Berharap Kepada siapapun Yang anda Melakukan Satu kegiatan Apapun Jika ada Ulama mengatakan Itu ada Kesalahan Maka hendaknya Segera Mohon ampun Kepada Allah Dan minta untuk Dihijrahkan Allah yang akan Menghijrahkan anda Begitu mudahnya Yang banting setir Alus beranda Mungkin anda punya Bisnis Kemudian bisnis itu Kau tidak baik Anda minta kepada Allah Allah kasih tunjuk Yang lainnya Bakal ditinggal Secara otomatis Kau itu nanti mudah Bagi Allah Urusan kita dengan Allah Maha kuasa Yang perlu kita kuatkan adalah Keimanan kita Yakin Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan maka dari itu Lihat tadi Dosa Semua Semua dari kita berdosa Cuma perbedaan Antara pendosa Dengan berdosa adalah Antara yang Mohon maaf dan tidak Maka dari itu Jika anda terkolong Orang sudah terbebaskan Dari riba Dan yang lainnya Tolong Jangan pandang Mereka yang Masih berkecimpung Dalam dunia riba Masih dalam Kubang Kehinaan riba Jangan rendahkan mereka Tapi panjatkan doa Semoga Allah Memberikan petunjuk Pada mereka Gitu Jangan biasa merendahkan Rendahkan Kan juga termasuk Dosa baru lagi Sehingga yang ada Dalam kita hidup berkasih sayang Mengingatkan Menolong dan seterusnya Membantu Orang untuk terhentaskan Dari kehinaan Kehinaan apapun Itu saja Allah Alhamdulillah